Halo Sob, Ketumagisan Magifian Kali ini kita mau Testing Update terbaru dari Surikane Mode Yaitu nanti Kita punya smart Smart scrap Oke mantap banget Terus tadi gue udah Improv Sedemikian rupa nanti Performa dari scrapnya itu Bakalan bertambah dia Nanti bisa jarang Kena artikel empty Terus Pokoknya tingkat success rate nya Itu bertambah Terus kita juga punya On of Google Suggest Oke jadi Kita bisa on of Google Suggest kalau teman-teman Seperti gue ini yang biasanya Scrap dari Keyword turunan kita gak perlu Yang namanya mendapatkan Suggest dari sistem Karena kita yakin kalau Keyword turunan yang kita punya itu adalah Keyword yang bagus Amin Oke Yang terakhir adalah Proxy Disini untuk import keyboard Kita bisa Nyediain proxy Tapi Kita bisa sekaligus Checking proxy-proxy yang kita punya Oke Jadi langsung aja Pertama Pertama Gue buka dulu nih Project suriken mode Disini gue udah Nyiapin beberapa keyboard Keyword home Dia ada sekitar 40 keyboard Terus Terus disini gue mau buka Constance dulu Oke Terus Kita Checkin dulu nih Folder data Oke Folder datanya udah gak ada Kita bisa langsung Testing Import keyword Karena kita punya 40 Keyword Kita masukin 40 aja Kita enter Oke Seperti yang kita lihat Ada Finish duplicate filter Ini adalah Smart Smart scrap Sistem yang Baru aja gue Tambahin Ke suriken mode Jadi Dia itu Gak bakalan Scrap lagi File Atau keyword Yang udah ada di Folder data Nih Gue kasih contoh nih Contoh nih Kita udah dapet Sekitar 10 10 keyword Dimana Keyword terakhir itu Floor and decor Floor and decor Kita bisa checking Floor and decor Kita di Keyword nomor 10 Berarti Kalau kita Mau Running Import keyword lagi Dia Hanya akan Start dari Nomor 11 Atau mungkin Kalau ada Sebelumnya Kita gak Dapet File data Nanti bakalan Kita tambahin Ke next Nya Next scrap Oke Kita mau checking Langsung Jadi kita Nanti bakalan Start di Home decor store Kita coba Kita import keyword Kita masukin 40 Home decor store Nah Kita bisa lihat Kita Start di Home decor store Dan Kita scrapping Seterusnya Furniture Dekor Oke Kita bisa lihat Kita bisa lihat Oke Terus Kita mau testing nih Misal Ada beberapa File data Misal Ini kan Kita udah Dapat Kita mau Coba Hapus Home wall decor Terus kita hapus At home decor Kita mau Testing Seberapa Pintar Smart Scrapping Ini Kita Coba Kita masukin 40 Oke Kita bisa lihat Home wall decor At home decor Kita scrapping lagi Jadi ini adalah Bener-bener Fitur yang Kita butuhkan Ketika kita Menggunakan Surigen mode Oke Buat teman-teman Yang biasanya Nggak dapat Data Kalian Nggak usah khawatir Karena Next Scrapping Kalian bisa Mendapatkan File data Dengan catatan Internetnya Lancar kayak gini Dia IP-nya belum terbenit Terus Bisa kita lihat Ini udah beberapa Keyboard Dia masih Lancar Nggak ada Empty Artikel Ataupun Ya gagal Dapat artikel lah Kita Testing Kita testing Kita testing Apakah Oke Jadi Kita stop dulu nih Kita stop Kita punya berapa 39 Padahal Keywordnya 40 Kita coba Hapus Jadi 37 Oke Kita mau Nyobain Buat fitur Turn on Or off Google suggest Jadi kita bisa Minta Google suggest Buat Dapetin Keyword Turunannya Atau kita Hanya Cukup Scrapping Menggunakan Keyword Yang kita punya Oke Kita mau Testing nih Ini Google suggest Kita False Jadi Kalau kita False Dia itu Hanya Akan Menggenerate 40 Data Oke Kita bisa Testing langsung Kita Testing 40 Kalau Google Suggestnya Kita On Dia itu Bakalan Nambah Namun Kalau kita Turn off Atau false Kita Cuma Generate Sisanya Kita bisa Lihat Kita Proses Oke Bisa kita Lihat Dia Cuma Generate Dua Dua Keyword Kita Bisa Lihat Oke Data Coba kita Testing Kok Cuma 39 Ya Oke Sob Setelah Tadi Gue Mencoba Untuk Checking Checking Ternyata Ada di Salah Satu Fungsi Fungsi Smart Scrapping Jadi Ada Logika Yang Gue Edit lah Biar Lebih Apa ya Lebih Sempurna Ternyata Kita Bisa Nih Kayaknya Bisa Kita Coba Ini Datanya Masih Sekitar 39 Padahal Kita Punya 40 Kita Punya 40 Keyword Kita Punya 40 Oke Jadi Kayak Gini Terus Kita Import Keyword Coba Kita 40 Oke Jadi Dia Home Decor Ideas Jadi Tadi Itu Ada Beberapa Fungsi Yang Kurang Pas Udah Gepasin Ternyata Kita Udah Berhasil Generate Sekitar 40 Ini Sempurna Banget Kita Nyediain 40 Keyword Kita Bisa Generate 40 Data Oke Mantap Terus Kita Mau Coba Kita Hapus Aja Kita Mau Coba Buat Fungsi Proxy Jadi Kita Buka Browser Terus Kalau gue sih Nyari proxy Yang gratisan Buat Testing Kita Pakai yang gratisan Free proxy List Disini Oke Gue mau Coba Copy Copy Terus Gue Mau Paste Aja lah Disini Terus Di proxy Jadi Ini Ini file Dimana Ini file Itu disini Kita Double Klik Aja Double Klik Oke Terus Untuk Penggunaan Proxy Ini Kita Bisa Setting Max Proxy Jadi Max Proxy Ini Biar Nggak Terlalu Lama Kayak Gue Males Banget Ya Nunggu Terlalu Lama Cukup 5 Proxy Yang Kita Checking Available Namun Untuk Free proxy Ini Kita Nggak Bisa Terlalu Berharap Ya Karena Free proxy Seperti Yang Kita Tahu Ada Performanya Yang Kurang Bagus Respond Yang Kurang Cepat Jadi Nggak Apa Kita Mau Check Nya Dulu Kita Import Keyword Kita Masukin 40 Oke Disini Dia Langsung Checking Proxy Jadi Kalau Di File Proxy.txt Dia Ada List Proxy Dia Pasti Checking Terlebih Dahulu Ini Proxinya Aktif Apa Nggak Sih Gitu Kita Bisa Lihat Dia Unavailable Berarti Dia Nggak Bisa Dia Nggak Aktif Nggak Pas Sama Surrican Mode Kita Bisa Lihat Ada Satu Kita Tunggulah Sampai Ini Tadi Berarti Satu Dua Kita Nunggu Sampai Lima Karena Kita Setting Lima Max Proxinya Kita Setting Lima Kita Nunggu Sampai Lima Proxy Baru Dia Start Scraping Oke Kita Tunggu Beberapa Saat Jadi Untuk Ini Lumayan Lama Ya Ini Kalau Ini Kita Tunggu Terus Kita Nyambi Bikin Kopi Atau Bikin Apa Mandi Jadi Kita Bisa Lihat Ada Beberapa Yang Available Yang Bisa Kita Pakai Kita Masih Nunggu Sampai Dia Dapat Lima Tapi Dari Lima Itu Kita Nggak Bisa Terlalu Berharap Karena Ini Free Proxy Beda Banget Kalau Kita Nyediain Proxy Khusus Kita Yang Bikin Kita MAK Itu Kalau Nggak Bisa Baru Kita Bertanya Tanya Kalau Ini Udah Dicekking Tapi Nantinya Ada Timeout Ada Apalah Nanti Itu Ya Itu Dari Proxy Bukan Dari Sistem Kita Tunggu Aja Sampai Selesai Lima Ini Kayaknya Udah Selesai Oke Kita Bisa Lihat Dia Scraping Oke Scraping Finishing Ini Kalau Kayak Gini Kalau Free Proxy Dia Itu Sering Kayak Gini Kalau Kayak Gini Kita Close Aja Kita 40 Kita Checking Lagi Dia Dia Checking Lagi Dari Lima Proxy Yang Tadi Kita Checking Oke Bisa Kita Lihat Ini Dia Dalam Hitungan Beberapa Detik Aja Dia Udah Unavailable Karena Ini Free Proxy Beda Bukan Kalau Kita Maka Proxy Premium Oke Kita Lanjut Scraping Bisa Kita Lihat Finishing Ini Timeout Nah Ini Timeout Kalau Timeout Gini Terserah Kalian Mau Tunggu Apa Mau Close Kalau Di Close Ya Ini Karena Proxy Gratisan Kan Responnya Itu Nggak Bisa Cepat Dia Terkadang Bisa Lama Banget Gitu Kita Coba Checking Lagi Tuh Udah Unavailable Tinggal Dua Dua Proxy Yang Masih Bisa Nah Ini Timeout Lagi Nggak Enaknya Kayak Gini Kalau Pakai Proxy Tapi Ini Kita Udah Tambahin Fitur Fitur Checking Checking Proxy Dan Untuk Fitur Yang Terakhir Ini Google Suggest Google Suggest Ini Kita Bisa True Or False True Kalau True Berarti Kita Bisa Dapatin Turunan Dari Google Suggest Dari Sistem Kalau False Berarti Kita Cuma Generate Keyword Yang Kita Punya Oke Ini Kita Punya 40 Keyword Datanya Kita Udah Scraping Sekitar 33 Kita Mau Hapus Aja Proxinya Biar Lebih Kenceng Import Keyword Kita Masukin Katakanlah Berarti Berarti Kalau Kita Punya 40 Keyword Datanya Udah 3 Per 3 Kita Aslinya Tinggal 7 Kalau Kita Turn Off Atau Edit Ini Jadi Google Suggest True Kita Bisa 7 Kalau Kita Masukin 20 Berarti Kita Dapat Suggest 13 Target 13 Dari Suggest Oke Bisa Kita Lihat Berarti Nanti Lumayan Banyak Cuma Kalau Pakai Suggest Dari Sistem Ini Dia Itu IP Kita Jadi Lebih Rentan Jadi Lebih Cepet Terkena Bnet Dari Google Jadi Kalau Gue Mendingan Generate Keyword Turunan Yang Kita Sediain Oke Bisa Kita Lihat Dia Itu Udah Sekitar Berapa Ini 46 Karena Kita Dapetin Suggest Dari Suggest Oke Jadi Terserah Kalian Mau Pakai Google Suggest Apa Enggak Kalau Gue Ternal Perlu Si Kalau Turn False Jadi Kita Generate Keyword Turunan Yang Kita Sediain Kita Bener Bener Cari Metric Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Oke Oke Kayaknya Sudah Selesai Untuk Preview Terbaru Jadi Kayak gitu Aja Sob Ini Adalah Update Terbaru Dari Suriken Mod Nantinya Teman-teman Bisa Dapetin Suriken Suriken Mod Kalian Bisa Dapetin Di Group Suriken Mod Buat Teman-teman Dojo Yang Punya Suriken Dojo Kalian Belum Join Suriken Mod Kalian Bisa Join Nanti Kalian Bisa PM Saya Dan Untuk Teman-teman Yang Belum Punya Suriken Dojo Dan Juga Suriken Mod Kalian Bisa Dapetin Lisensi Melalui Referral Saya Kalian Bisa Beli Suriken Dojo Kalian Pake Referral Saya Dan Kalian Bakalan Dapetin Free Suriken Mod Jadi Kayak Gitu Aja Sob Makasih Bye